Intro Selamat malam pemirsa, TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di TVKU.TV Slash Live. Bersama saya Mira Azhara, inilah berita utama edisi kali ini. Logistik pemiru tahap 1 lengkap diterima KPU Kota Semarang. Semburan lumpur bercampur gas muncul dari rumah warga. PLN seluruhkan bantuan air bersih pada warga terdampak kekeringan. Pemirsa inilah kabar Jawa Tengah, selengkapnya kami awali dari Kota Semarang. Logistik pemiru tahap 1 lengkap diterima KPU Kota Semarang. Logistik pemiru tersebut diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, segel plastik, dan segel stiker yang saat ini disimpan di gudang KPU Kota Semarang di kawasan industri candi. Dua bulan jelang pelaksanaan pencoblosan pada pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024 nanti, KPU Kota Semarang telah menerima seluruh kebutuhan logistik pemilu tahap pertama. Setelah bilik suara, kotak suara, dan tinta, kami siang KPU menerima kertas segel yang diterima terakhir di tahap pertama. Jumlahnya yakni mencapai 120.796 segel plastik dan 446.374 segel stiker. Kedatangan segel pemilu tersebut diantar langsung dengan menggunakan truk box milik PT. POS Indonesia dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Semarang dan disaksikan bawah selu Kota Semarang serta aparat keamanan. Setelah diterima, segel langsung disimpan di gudang KPU Kota Semarang di kawasan industri candi. Menurut Ketua KPU Kota Semarang, Henry Kassandra Gultom, diterimanya segel pemilu tersebut menjadikan semua kebutuhan logistik pemilu tahap pertama telah selesai dan lengkap. Nantinya semua logistik pemilu akan dibagi sesuai kebutuhan di setiap daerah pemilihan sebelum nantinya didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Untuk selanjutnya, KPU Kota Semarang akan menunggu pengiriman logistik pemilu tahap dua yang berupa surat suara. 6.374 keping, jadi ini kan segel, ini kan ada segel plastik, ada segel yang untuk nutupin lubang gitu, nutupin apa namanya sampul, itu kan ada di segel gitu, ini untuk 4.640 keping. Ada segel plastik juga, sudah tunjukin juga ke teman-teman, segel ini udah, jadi kita hampir sudah semua logistiknya untuk tahap satu. Nanti yang tahap dua itu kan ada surat suara, formulir, nah itu nanti mulai awal Desember sampai awal Januari, nanti datangnya. Logistik pemilu tahap pertama sendiri diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, alat coblos, tanda pengenal dan alat tulis kantor atau ATK. Sementara untuk logistik pemilu tahap dua, diperkirakan akan diterima mulai pertengahan Desember tahun 2023 hingga awal Januari tahun 2024. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemberantasan kasus demam berdarah Dengu atau DBD di kota Semarang, salah satunya dilakukan dengan pengembangan nyamuk Wolbachia. Masyarakat yang dilibatkan sebagai peternak Wolbachia pun mengaku senang, meskipun awalnya mereka takut. Kota Semarang menjadi salah satu dari lima kabupaten kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah proyek percontohan untuk penanggulangan DBD dengan metode Wolbachia. Dalam program yang diberi nama Wolbachia, Ingkota Semarang atau Winko, Semarang tersebut, masyarakat dilibatkan dengan cara diminta beternak nyamuk berwolbachia di lingkungannya. Salah satu pengembangan Wolbachia, yakni di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati. Dengan menggunakan media ember kecil, ratusan jentik nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dikembangkan. Ada pun cara kerja nyamuk Wolbachia, yakni bakteri Wolbachia disuntikkan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegepti. Telur tersebut akan menjadi jentik dan pupa, hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari lubang ember dan akan kawin dengan nyamuk lokal, di mana nyamuk lokal ini membawa virus denyu, penyebab demam berdarah. Jika nyamuk berwolbachia jantan kawin dengan Aedes aegepti betina, maka virus pada nyamuk betina akan terblok. Apabila nyamuk berwolbachia betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, semua telurnya akan mengandung wolbachia. Dengan cara itu, virus denyu dalam tubuh nyamuk Aedes aegepti akan mati dan tidak bisa lagi menular ke manusia. Epidemiolog Kesehatan UPTD Puskesmas Gunung Pati, Hendri Haryanto, mengatakan, Nyamuk wolbachia sudah disebar di setiap RW di Kecamatan Gunung Pati sejak 21 November 2023 kemarin. Nyamuk wolbachia akan berjalan maksimal 6 bulan setelah penyebarannya. Teknologi ini merupakan teknologi yang bersumber dalam bakteri wolbachia. Kita ketahui sendiri bakteri wolbachia ini sudah ada di lingkungan sekitar kita, contohnya di lalat buah atau serangga yang lain. Nah, kemudian bakteri wolbachia ini disuntikan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegepti lokal kita. Sehingga, nyamuk Aedes aegepti berwolbachia ini kita ternakkan di Kecamatan Gunung Pati. Nyamuk dewasa inilah nanti akan dikawinkan dengan nyamuk lokal kita, di mana nyamuk lokal ini adalah pembawa virus dinggi, penyebab dumam berdarah. Kalau untuk yang nyamuk wolbachia ini, dia mengandung bakteri wolbachia. Nanti akan kemudian menekan replikasi di virus dinggi, hingga akhirnya di tubuh nyamuk tersebut tidak ada yang namanya virus dinggi. Sementara itu, kader PKK Kelurahan Nongkosawit, Siti Masalatul, mengaku senang dengan adanya nyamuk wolbachia tersebut. Meski awalnya warga takut, namun setelah mendapat penjelasan melalui sosialisasi, warga akhirnya dapat menerima dan berharap wilayahnya terbebas dari nyamuk wolbachia. Awalnya sih pada, kan belum tahu, belum ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, mereka juga pada akhirnya menerimalah karena ini untuk menekan DP. Sudah pada menerima. Alhamdulillah kemarin dari 50 ember, sudah pada tempatnya semua. Mereka pada menerima semuanya. Ya kalau harapannya zero. Kalau yang taraf yang sekarang kan mudah-mudahan DP itu bisa ditekan lah intinya kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada DP lagi kayak gitu. Untuk diketahui, di kota Semarang sudah ada tiga kecamatan yang menyebar nyamuk wolbachia, yakni kecamatan Tembalang, kecamatan Banyumanik, dan kecamatan Gunung Pati. Rencananya di tahun 2024, penyebaran nyamuk wolbachia bisa menyeluruh di 16 kecamatan yang ada di kota Semarang. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan. Pemirsa kabar Jawa Tengah akan lanjut dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya sumburan lumpur bercampur gas muncul dari rumah warga. Tetaplah bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol. Jadi untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di 20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di 20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih. Udinus Wantoro kan bisa membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dianus Wantoro, perguruan tinggi, terakreditasi unggul dengan lima fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampus saya adem, apik payomol. Mahasiswanya ya akan saya berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif, dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar, Udinus Polke, Universitas Dianus Wantoro, Jempol, dan OJ. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari empat prioritas BUMN-nya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dianus Wantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit, karir center, serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyirapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini? Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di pasar single buggy. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa semburan lumpur bercampur gas mengemparkan warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Kemunculan semburan lumpur setinggi 2 meter tersebut membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat lain. Semburan lumpur bercampur gas hingga Jumat siang masih terus terjadi di rumah milik Mohamad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Warga sempat berupaya menutup semburan lumpur tersebut menggunakan ember dan kain. Namun lumpur masih terus menyembur dari dalam tanah. Pemilik rumah mengaku sebelum muncul semburan lumpur di salah satu kamar tidur rumahnya sempat terdengar suara gemuruh. Kuatnya tekanan dari semburan lumpur tersebut sampai membuat keramik lantai meledak dan terlempar serta membuat semburan hingga setinggi 2 meter. Sebelum kejadian, sebelum keramik ini meledak ini ada suara gemuruhyuk seperti ombak. Seperti ombak itu suaranya kenceng dari bawah lantai yang itu. Sebelumnya itu kan ada istri saya di sini. Terus bilang ke saya, terus saya lihat, terus saya evakuasi ada kasur juga di sini. Terus saya pindahkan kasurnya. Setelah selang satu jam itu, lantai keramik itu meledak. Setelah itu terus keluar semburan lumpur sama tercium bau gas menyengat. Setelah mencium bau gas menyengat, saya terus langsung cari bantuan. Ditelepon sama Damkar, sama BPBD itu. Sementara itu sejumlah petugas BPBD Kabupaten Demak mendatangi lokasi semburan untuk melakukan upaya penanganan sementara dan melakukan langkah penyelamatan pemilik rumah. Pihak BPBD juga mengambil sampel lumpur untuk dilaporkan ke dinas ESDM untuk dilakukan pengecekan. Ya ini sementara, tadi diambil sampel lumpurnya, nanti kita uji lab hasilnya seperti apa, nanti kita menunggu hasil labnya. Dan tadi saya pindah dari pimpinan untuk mengecek ke sini, memang semalam sudah ada personel dari BPBD untuk mengecek kondisinya seperti apa, dan juga sudah di asesmen diimbauan dari Bapak Kapolsek untuk menjauh dan tidak menyalakan api. Sementara itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian setempat memasang polis lain. Dari Demak, Tim Liputan TVKU melaporkan. Pemirsa baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video seorang pemancing yang terjebak di sungai yang banjir. Lokasi kejadian tersebut terjadi di bawah jembatan panjang kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sumarang. Mengutip dari video yang diunggah oleh akun media sosial Ed Ambarawa cerita memperlihatkan bahwa seorang remaja hanya berpegangan dengan sebongkah batu agar tidak hanyut dengan arus dari sungai yang deras. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut tidak bisa berbuat banyak. Banyak yang mengira bahwa sebelumnya arus dari sungai ini masih biasa saja, namun karena turun hujan membuat arusnya menjadi deras hingga banjir. Sebelumnya diketahui bahwa ada dua orang yang memancing di sungai tersebut, namun sebelum arusnya menjadi deras, salah satu remaja sudah menepi kebantaran sungai sehingga menyisakan satu orang yang terjebak karena terlambat untuk menepi. Selang beberapa waktu kemudian, remaja tersebut akhirnya dapat diselamatkan. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumarang dan tim BPBD dengan sigap menyelamatkan remaja tersebut. Dari Kabupaten Sumarang, tim Liputan TVKU melaporkan. Pemirsa kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, diantaranya PLN salurkan bantuan air bersih pada warga terdampak kekeringan. Sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas pembangunannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama, terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini, kami diajar untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajar untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keiluman mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin join program dengan perkeluan tinggi ternama, baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro memiliki tiga program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro. Program Strata 1 Teknik Industri. dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Eh guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan, menuntut industri perhotelan itu harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai kealian di bidang teknologi informasi. Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama dua semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing, kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap, serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga dokter, yang menjadikan mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih di Nusian, program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan juga telah bekerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pmb.binus.si.id Terima kasih telah menonton! Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas pendidikan adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di-20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Meski sudah memasuki musim penghujan, namun masih ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Untuk itu, PLN melalui program PLN Peduli menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Payung, Kecamatan Bode, Pemalang. PLN Peduli berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat melalui BPBD memetakan titik-titik prioritas warga yang sangat membutuhkan bantuan air bersih ini. Total ada tujuh kecamatan di Pemalang yang mendapatkan air bersih, yaitu Bode, Pulau Sari, Belik, Bantar Bolang, Watu Kumpul, Warung Pri, Randu Dongkal, dengan 28 desa tersebar. Dengan kondisi kekeringan yang sangat luas, mereka membutuhkan sekitar 239 tangki air berkapasitas 5.000 liter. Bantuan air bersih dari PLN Peduli ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pemalang. Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial lingkungan atau TGSL dan salah satu cara kami mendekatkan diri kami kepada kepelanggan. Mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat bisa terbantu dari bencana kekeringan dan semoga cuaca segera membaik dan air segera mengalir. Untuk hari ini disalurkan sebanyak dua mobil tangki kapasitas 5 liter di desa Payung. Bantuan air bersih secara simbolis dilaksanakan di desa Payung, kecamatan Bode. Secara umum terima kasih kepada Pemkap Kabupaten Pemalang berhubungan Bupati yang sudah non-sewo memperhatikan warganya di wilayah Bode ini khususnya di desa Payung melalui OBD-BBBD bekerja sama dengan BDAM kemudian dari PLN juga melalui CSR-nya. Saya ucapkan terima kasih. Bantuan air bersih ini diberikan secara bertahap mengingat beberapa titik desa di tujuh kecamatan tersebut memiliki kesulitan jangkauan medan yang bervariasi yang mengharuskan pendistribusiannya tidak dilakukan bersamaan. Terima kasih sekali sebelumnya kami kepada PLN Peduli yang telah menyalurkan air bersih ke wilayah Kabupaten Pemalang khususnya di wilayah Bunggung serta wilayah Tengah. Dari jumlah 28 desa yang berdampak kekeringan meliputi tujuh kecamatan. Dari Pemalang, Restu Indah melaporkan. Pemirsa Jawa Tengah memiliki bentangan alam merupa gunung yang mempesona, salah satunya Gunung Andong. Gunung Andong menjadi favorit bagi pendaki pemula karena tidak terlalu tinggi dibandingkan gunung terkenal lainnya. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv slash live. Saya Mira Azhara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Gunung Andong terletak di desa Ngablak dan Telogorjo, Grabak, Kabupaten Magelang. Meski Gunung Andong masih memiliki aktivitas magma vulkanik aktif, gunung ini aman didaki meski berstatus pemula. Sejak tahun 2012, banyak wisatawan yang melakukan pendakian di gunung ini. Banyak pendaki dari golongan anak muda yang penasaran dan memiliki ketertarikan untuk mendaki. Gunung Andong sendiri memiliki ketinggian 1.726 mdpl. Selain itu, Gunung Andong menawarkan personal landscape yang indah. Bagi pendaki pemula, Gunung Andong dapat dijadikan pilihan untuk mendaki. Selain jalurnya yang mudah diakses, jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam saja. Untuk menuju puncak Gunung Andong, pendaki dapat memilih jalur pendakian, yaitu via sawit, via pendem, via gugik, dan via temu yang berada di kecamatan Ngablak-Magelang. Bagaimana? Tertarik untuk mendaki? Namun tetap waspada dan hati-hati ya jika mendaki di musim penghujan. Dari Kabupaten Magelang, tim Liputan TVKU melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!